Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siti Meeksara Umut Maina dari kelas 10 MIPA 1 disini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif satu, laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil kelautan bebas, di zona laut teritorial ini negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, disamping itu juga negara harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut 2. batas landas kontinen adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morpologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen benua landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar wilayah perairan suatu negara sampai kedalaman 200 meter atau lebih yang masih memungkinkan diselenggarakannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam pada zona landas kontinen pemerintah berwenang memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban menyediakan jalur pelayaran lintas damai zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis dasar pada zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam yang ada di dalam air di dasar laut dan di dalam tanah yang berada di bawahnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati